Tingginya harga cabai seharusnya menjadi kesempatan bagi para petani meraup untung besar. Namun sayang, di saat musim panen, tanaman mereka diserang penyakit dan hasil panennya tak bisa seperti biasanya. Musim panen cabai seharusnya kini dinikmati para petani di Lamongan. Seiring tingginya harga, mereka seharusnya mendapat keuntungan besar. Namun sayang, di musim panen kali ini, tanaman cabai para petani diserang penyakit patek yang bisa membuat tumbuh kembang cabai tidak normal. Seperti yang dialami Yulianto, petani asal desa dari depan kecamatan Solo Kuro, Kabupaten Lamongan ini, di saat harga cabai mengalami kenaikan hingga 100 ribu rupiah, ia hanya mampu menjual dengan harga 75 ribu rupiah hingga 85 ribu rupiah lantaran cabai miliknya terserang penyakit. Ini kendalanya itu penyakit, mas. Kalau tidak ada penyakit, wah ini para petani semua senang. Pasal harga cabai disini mahal, mas. 85 ribu rupiah per kilo, mas. Ini terserang penyakit dapet? Kalau yang hitam ini namanya, kalau orang sini bilang itu penyakit patek ini, mas. Kalau yang daunya ini? Kalau daunya yang kurang, yang perkembangannya kurang ini namanya keriting alias puret. Berarti tidak menikmati mahalnya harga cabai, mas. Ya kurang begitu lah, kurang lebih begitu lah, mas. Karena penyakit, pak. Karena penyakit ini. Sementara itu, tingginya harga di pasaran membuat warga memilih membeli cabai langsung ke petani. Ini kan saya langsung cari ke petani langsung. Kalau cari di pasaran itu mahal banget, mas. Sekitar 100 ribu rupiah. Kalau di petani langsung ini cabainya seger juga, terus harganya juga agak murah. Sekitar 80-85. Kenaikan harga cabai terjadi sejak sepekan terakhir. Di sinyalir, kenaikan harga akibat kurangnya pasokan cabai di pasaran ngantaran banyak petani yang gagal panen. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.